Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Bermanfaat Pada kesempatan malam ini Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita Kitab Al-Faraid Yang ditulis oleh Syekh Abdus Somad Ibn Muhammad Al-Katib Bahasan kita Insya Allah akan Kita akan mengenal Ahli waris laki-laki dan perempuan Ini pertemuan kita yang kedua Dari kitab Al-Faraid Yang mana sebelumnya Telah dijelaskan tentang Sebab-sebab Tentang rukun faraid Rukun waris Sebab syarat dan juga penghalang-penghalangnya Sebab yang akan kita bahas Amatlah penting Karena dengan tidak mengenal Ahli waris Maka kita tidak akan bisa Mengidentifikasi Ataupun memberikan hak kepada Ahli waris itu Jadi bab yang akan kita bahas adalah Al-warisuna minagrijali Wa al-warisat minan nisa Ya'qul al-mu'allif Al-warisuna minagrijal Ahli waris Ahli waris Laki-laki Disebutkan oleh Al-mu'allif Rahimahullah ta'ala Ada lima belas Beliau merincikan Secara rinci ada Lima belas Siapa saja Siapa saja mereka Yang pertama adalah Anak laki-laki Anak laki-laki Dari si mayyid Yang pasti Ketika kita katakan Anak laki-laki Yang dimaksud adalah Anak kandung Anak kandung Laki-laki Si mayyid Ada pun dalilnya Adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat yang ke-11 Yusikumullahu fi awladikum Bidhakarimisul habdil unsayayin Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan tentang Hak anak-anak Diantaranya adalah Anak laki-laki Yang kedua Termasuk Digolongkan anak Di sini adalah Ibnul Ibn Wa'innazal Yang kedua Termasuk ahli waris Laki-laki Adalah Cucu Laki-laki Dari anak Laki-laki Cucu Laki-laki Dari anak Laki-laki Dalam hal ini Bisa diambilkan dalil Dari ayat yang Tadi kita bacakan An-Nisa ayat yang ke-11 Yang ketiga Ayah Yang ketiga Ayah Jadi kita Sampaikan dahulu Siapa saja Ahli waris Laki-laki Dan nantinya Insya Allah Kita akan Jelaskan dengan Contoh-contoh Sebagiannya Dan mungkin Akan kita Jelaskan pula Bagian-bagiannya Sesuai Yang Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Hadis Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ada pun yang ketiga Tadi kita ulangi Yang ketiga adalah Ayah Ayah Yang dimaksud Adalah Ayah Kandung Ketika kita Menjelaskan Tentang Ahli waris Laki-laki Maka yang dimaksud Adalah Ahli waris Yang ada Hubungan Dengan Si Mayid Ketika kita Katakan Ayah Ayah Kandung Yang dimaksud Adalah Ayah Kandung Si Mayid Ada pun Dalilnya Adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat yang ke-11 Dan bagi Kedua Orang tuanya Ayah Dan ibu Si Mayid Maka Masing-masing Satu Perenam Nah disini Disebutkan Ayah Kemudian Yang ke-4 Adalah Al-Jad Al-Jad Yang dimaksud Adalah Kakek Dan kakek Yang dimaksud Adalah Ayahnya Ayah Si Mayid Ayahnya Ayah Si Mayid Dan kakek Yang digolongkan Yang digolongkan Kakek itu Kakek bisa jadi Dari Sisi Ibu Ayah Kakek dari Sisi Ibu Artinya Ayahnya Ibu Si Mayid Dan Dan kakek Dari Sisi Ayah Yaitu Ayahnya Ayah Yang mendapatkan Ahli waris Atau Yang tergolong Ahli waris Adalah Ayahnya Ayah Atau Yang dikenal Dengan Al-Jad Tadi itu Dari Ayah Al-Jad Duming Kibaril Kakek Dari Sisi Ayah Ada pun Dalil Dalam hal ini Adalah Ijma' Al-Sahabah Ijma' Al-Ulamak Gadarik Kemudian Yang ke Lima Termasuk Ahli waris Laki-laki Adalah Al-Akh As-Syaqir Saudara Laki-laki Kandung Saudara Laki-laki Simeyid Yang Sekandung Ada pun Dalilnya Adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat 176 Wahuwa Yagisuha Illam Yakun Laha Walid An-Nisa Ayat 176 Di penghujung An-Nisa Disebutkan Tentang Al-Kalalah Yang mana Seorang Meninggal Tidak Memiliki Ayah Tidak Memiliki Kakek Keatas Tidak Memiliki Anak-anak Namun Memiliki Saudara Kemudian Yang ke Lima Enam Yang ke Enam Adalah Al-Akh Li'ab Al-Akh Li'ab Adalah Saudara Laki-laki Yang Sebapak Saudara Laki-laki Mayit Yang Sebapak Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat 176 Sebagaimana Tadi Dalil Saudara Laki-laki Kandung Yang Ketujuh Saudara Laki-laki Yang Seibu Jadi Saudara Itu Saudara Laki-laki Mayit Bisa Jadi Sekandung Bisa Jadi Sebapak Bisa Jadi Yang Seibu Ada Pun Yang Ketujuh Tadi Saudara Laki-laki Yang Seibu Dalilnya An-Nisa Ayat Yang Kedua Belas Tentang Al-Kalalah Wa Inka Na Rojulun Yurasu Kalalah Ayat Ini Menjelaskan Tentang Bagian Saudara Yang Seibu Sebagaimana Ijma Ulama Menetapkan Hal itu Disebutkan oleh Ibn Al-Arabi Al-Qurtubi Dan yang lainnya Kemudian Yang ke Delapan Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Kandung Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Kandung Dengan Kata Lain Keponakan Laki-laki Simeyid Dari Saudara Laki-laki Keponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Simeyid Yang Kesembilan Ada pun Dalil Yang Kedelapan Tadi Ini Keponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Kandung Adalah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Al-Hiku Al-Fara'idha Bi-Ahliha Fama Baqiyafah Wali Aula Rajulin Dakar Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Bukhari Muslim Dari Hadis Abdullah Ibn Abbas Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Menegaskan Berikanlah Sampaikanlah Bagian-bagian Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Ahliha Kepada Yang Berhak Mendapatkannya Kemudian Beliau Menegaskan Sallallahu Alayhi Wassalam Fama Baqiyah Adapun Yang Tersisa Maka Berikanlah Kepada Laki-laki Yang Lebih Dekat Kekerabatannya Dengan Simayit Fali Aula Rajulin Dakar Laki-laki Yang Dekat Kekerabatannya Dengan Simayit Nah Ini Yang Dimaksud Adalah Asobah Dan Ponakan Laki-laki Saudara Laki-laki Kandung Termasuk Asobah Yang Kesembilan Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Jadi Keponakan Laki-laki Simayit Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Dalamnya Hadis Yang telah Kita sebutkan Tadi Hadis Abdullah Ibn Abbas Yang Yang Kesepuluh Adalah Al-ammu Asyakiku Al-am Asyakik Adalah Paman Kandung Sedikit Kita Jelaskan Tentang Al-am Al-am Dalam Bahasa Agap Dikatakan Al-am Yang Dimaksud Al-am Itu adalah Saudara Laki-laki Ayah Atau Paman Dari Ayah Karena Kalau Paman Dari Ibu Saudara Laki-laki Ibu Dikatakan Al-khal Dan itu Bukan Termasuk Ahli waris Jadi yang Termasuk Ahli waris Adalah Al-am Yaitu Paman Dari Ayah Maksudnya Paman Saudara Laki-laki Ayah Jadi Paman Yang dimaksud Adalah Al-am Saudara Laki-laki Ayah Entah Adiknya Ayah Atau Kakaknya Ayah Yang Sekandung Yang Yang ke Sebelas Al-ammu Li'ab Paman Saudara Laki-laki Ayah Namun Yang Sebapak Namun Yang Sebapak Yang Yang ke 12 Ibn Al-am Ash-yakid Wa In Nazal Anak Laki-laki Dari Paman Dari Al-am Ash-yakid Dari Paman Yang Sekandung Dan Yang Ketiga Belas Ibn Ibn Al-am Li'ab Wa In Nazal Anak Laki-laki Dari Paman Yang Sebapak Dengan Kata Lain Adalah Sepupu Si Mayyid Sepupu Laki-laki Si Mayyid Dari Paman Yang Sekandung Yang Kedua Belas Tadi Yang Tiga Belas Adalah Sepupu Laki-laki Dari Paman Yang Sebapak Kemudian Yang Ke Empat Belas Ada pun Dalilnya Hadis Abdullah Ibn Abbas Yang telah Kita Jelaskan Tadi Tentang Al-Asaba Kemudian Yang Ke Empat Belas Suami Suami Termasuk Ahli Waris Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat 12 Dan Yang Ke 15 Adalah Al-Mu'tiq Laki-laki Yang Membebaskan Buddha Hadisnya Al-Wala'u Liman A'tak A'tak Dalilnya Adalah Hadis Nabi S.A.W. Sesungguhnya Al-Wala' Perwalian Itu Liman A'tak Atau Hak Al-Wala' Itu Bagi Siapa Yang Telah Membebaskan Buddha Ini Ahli Waris Laki-laki Ada 15 Jadi Kita Mesti Mengenali Kita Wajib Mengetahui Ketika Seorang Meninggal Kita Lihat Siapa Siapa Saja Ahli Waris Dari 15 Laki-laki Tadi Siapa Yang Ada Namun Bila Semuanya Ada Bukanlah Kemudian Semuanya Mendapatkan Hak Jika Ke 15 Laki-laki Ahli Waris Laki-laki Yang Telah Kita Sebutkan Ada Maka Yang Mendapatkan Hak Hanya Tiga Jika 15 Ahli Waris Laki-laki Semuanya Ada Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Maka Yang Berhak Atas Peninggalan Si Mayit Hanya Tiga Tiga Orang Saja Siapa Mereka Suami Ayah Si Mayit Dan Juga Anak Laki-laki Si Mayit Dengan Kata Lain Mayit Nya Adalah Wanita Mayit Nya Seorang Perempuan Seorang Istri Meninggal Meninggalkan Suami Meninggalkan Ayah Dan Meninggalkan Satu Anak Laki-laki Ini Yang Mendapatkan Selain Tiga Ini Dari Ahli Waris Laki-laki Sekali Lagi Selain Tiga Laki-laki Dari Ahli Waris 15 Yang Kita Sebutkan Tidak Mendapatkan Hak Atau Dengan Kata Lain Terhalang Baik Oleh Ayah Ataupun Oleh Anak Laki-laki Ada Adapun Bagiannya Nantinya Bagian Suami Adalah Satu Per Empat Kenapa Satu Per Empat Karena Si Mayit Memiliki Anak Si Mayit Memiliki Anak Sehingga Suami Mendapatkan Satu Per Empat Ayah Mendapatkan Satu Per Enam Dan Sisanya Untuk Anak Laki-laki Sisanya Untuk Anak Laki-laki Al-Imam Mufaquddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Hasan Bin Hasan Al-Ruhabi Menyebutkan Dalam Abiyat Si'iri Atau Dalam Mandumah Ar-Ruhabi Wal-warisuna Mina Rijali Asyarah Asma'uhum Ma'rufatum Mustahira Al-Imam Ar-Ruhabi Menyebutkan Dalam Mandumah Nya Mandumah Ar-Ruhabi Dalam Ilmu Farait Ala Madhab Syafi'i Bahwasanya Ahli Waris Laki-laki Disebutkan Ada Sepuluh Ketika Disana Disebutkan Sepuluh Tidaklah Bertentangan Dengan Yang disebutkan Yang kita Sebutkan Ada Lima Belas Karena Ada Yang Digabungkan Oleh Al-Imam Ar-Ruhabi Dalam Mandumahnya Wal-warisuna Mina Rijali Asyarah Asma'uhum Ma'rufatum Mustahira Jadi Disebutkan Oleh Al-Imam Ar-Ruhabi Bahwasanya Ahli Waris Ada Laki-laki Ada Sepuluh Nama-namanya Jelas Al-ibnu Wabnul Ibni Mahma Nazala Wal-abu Wal-jaddu Lahu Wa'in Ala Anak Laki-laki Cucu Laki-laki Dekat Anak Laki-laki Ayah Kakek Wal-akhu Min Ail Jihati Kanah Nah ini disini Al-akh Saudara Laki-laki Al-akh disini Dikatakan oleh Al-Imam Ruhabi Al-akh Saudara Dari Segala Sisi Maksudnya Maksudnya Saudara Sekandung Laki-laki Sekandung Sebapak Dan Seibu Karena Al-akh Ada Tiga Macam Ada yang Sekandung Ada yang Sebapak Ada yang Seibu Ini Digabung oleh Al-Imam Rahabi Qad Anzalallahu Bihil Qur'ana Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Meregaskan Dalam Al-Quran Wabnul Akhil Mudli Ilayhi Bil Abi Kemudian Disebutkan Ibn Al-akh Yaitu Keponakan Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Baik Yang Sekandung Atau Yang Sebapak Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Baik Yang Sekandung Atau Yang Sebapak Ada 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 Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Seibu Tidak Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Seibu Bukan Termasuk Ahli waris Nantinya Jadi Untuk Tingkatan Keponakan Keponakan Laki-laki Yang Diambil Atau Yang Mendapatkan Warisan Adalah Keponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sekandung Atau Keponakan Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Sebapak Dengan Ketentuannya Nantinya Kemudian Dikatakan Oleh Al-imam Rahabi Artinya Apa Anak Laki-laki Dari Saudara Laki-laki Yang Tersambung Dengan Ayah Dengarkan Apa Yang Disampaikan Ucapan Yang Disampaikan Yang Tidak Ada Dustanya Artinya Semuanya Ini Ada Dalilnya Kemudian Dikatakan Selanjutnya Dikatakan Al-am Paman Baik Baik Sekandung Atau Yang Sebapak Kemudian Ibnu Am Baik Yang Sekandung Atau Dari Paman Sekandung Ibnu Am Itu Anak Laki-laki Artinya 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 Apa Hubungannya Dengan Simeyid Sepupu Sepupu Laki-laki Dari Paman Yang Sekandung Atau Sepupu Laki-laki Dari Paman Yang Sebapak Fashkur Liti Lijazi Wattambihi Maka Berterima kasihlah Kepada Yang Membuat Al-Ijaz Karena Ijaz Karena Ringkasnya Kemudian Dijelaskan Suami Dan Juga Al-Mu'tik Yang Membebaskan Budha Sebab Al-Wala Sebab Membebaskan Budha Tadi Ini Yang Disebutkan Al-Imam Rahabi Ada Sepuluh Tidaklah Bertentangan Dengan Yang Dijelaskan Oleh Abdus Samad Al-Ghatib Al-Ulamah Dalam hal ini Disebutkan Dalam Kitab-kitabnya Ketika Menyebutkan Ahli waris Laki-laki Disebutkan Secara Global Ada Sepuluh Secara Rinci Ada Lima Belas Jadi Sekali lagi Secara Global Disebutkan Ada Sepuluh Secara Rinci Ada Lima Belas Bagaimana Yang Tadi Kita Sebutkan Dan Jika Ke Lima Belas Ada Semuanya Maka Yang Mendapatkan Hanya Tiga Jika Lima Belas Ahli waris Laki-laki Itu Semuanya Ada Yang Mendapatkan Hanya Tiga Suami Ayah Dan Anak Laki-laki Kemudian Al-Imam Al-Mu'allif Al-Mu'allif Al-Syikh Abdus Samad Al-Gadib Rahimahullah Ta'ala Menegaskan Tentang Ahli waris Perempuan Ahli waris Perempuan Secara Global Ada Tujuh Secara Global Ada Tujuh Ada pun Secara Rincinya Ada Sepuluh Al-Syikh Abdus Samad Al-Kadib Menyebutkan Bahwasannya Yang Rinci Yaitu Ada Sepuluh Bahwasannya Al-waris Satu Minan Nisa'i Wahun Na'ashru Wa Ilayka Tartibuhun Ahli waris Perempuan Ada Sepuluh Jadi Sekali Lagi Sepuluh Ini Secara Rincinya Siapa Saja Mereka Yang Pertama Adalah Anak Perempuan Kandung Yang Pasti Anak Yang ketika Katakan Anak Itu adalah Anak Kandung Sehingga Tidak Termasuk Anak Angkat Bukan Ahli Waris Atau Anak Tiri Bukan Termasuk Ahli Waris Jadi Anak Kandung Si Mayit Anak Perempuan Anak Perempuan Si Mayit Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat Yang Ke Sebelas Allah Menegaskan Wa Inkanat Wahidatan Falahan Nisfu Jika Si Mayit Memiliki Satu Anak Perempuan Maka Bagiannya Adalah Setengah Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Telah Menegaskan Jika Si Mayit Memiliki Lebih Dua Anak Perempuan Maka Bagiannya Dua Bertiga Intinya Anak Perempuan Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat Yang Ke Sebelas Yang Kedua Adalah Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Cucu Cucu Itu Ada Cucu Dari Anak Perempuan Ada Cucu Dari Anak Laki-laki Cucu Yang Dari Anak Laki-laki Adalah Ahliwaris Atau Yang Dikenal Dengan Ashab Al-Furud Dan juga Ashab Nantinya Kalau Laki-laki Ada pun Cucu Dari Anak Perempuan Maka Nanti Digolongkan Zawil Arham Yang Kedua Tadi Dikatakan Bahwasanya Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Sebagian Mengistilahkan Adalah Cucu Dalem Dalilnya Adalah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Wali Ibn Atil Ibni As-sudus Dan Bagi Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ada Bagian As-sudus Berenam Jika Dengan Anak Perempuan Nah Nanti Kita Jelaskan Insyaallah Tentang Hak-haknya Berapa Bagian Anak Perempuan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tegaskan Atau Nabinya Sallallahu Alayhi Wasallam Jelaskan Berapa Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Sesuai Dengan Ketentuan Allah Dan Rasulnya Insyaallah Kita Akan Jelaskan Next Yang Akan Datang Pada Saat Ini Kita Jelaskan Secara Global Dahulu Tentang Ahli Waris Wanita Siapa Saja Ada Pun Nanti Selanjutnya Kita Akan Jelaskan Tentang Hak-hak Masing-masing Berapa Hak Masing-masing Yang Allah Tetapkan Atau Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tegaskan Dalam Hadis-hadis Yang Sahih Kembali Kepada Ahli Wages Wanita Yang Ketiga Adalah Ibu Ibu Yang Dimaksud Adalah Ibu Kandung Ibu Kandung Simayit Ibu Kandung Simayit Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat Yang Kesebelas An-Nisa Ayat Yang Kesebelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelaskan Fali Ummi Surus Jika Ahli Waris Ayah Dan Ibunya Maka Bagi Ibu Adalah Satu Per Tiga Intinya Dalilnya Tentang Ibu Ibu Simayit Adalah An-Nisa Ayat Yang Kesebelas Kemudian Yang Keempat Termasuk Ahli Waris Wanita Adalah Ummul Umm Yaitu Al-Jadda Mingki Balil Umm Nenek Dari Sisi Ibu Nenek Dari Sisi Ibu Ibunya Ibu Simayit Nenek Simayit Dari Ibunya Yang Kelima Adalah Al-Jadda Ummul Ab Al-Jadda Mingki Balil Ab Nenek Ibunya Ayah Nenek Ibunya Ayah Jadi Nenek Dari Sisi Ayah Jadi Nenek Dari Sisi Ibu Nenek Dari Sisi Ayah Keduanya Termasuk Ahli Waris Nantinya Dalilnya Adalah Ijma Adapun Kakek Yang Telah Kita Jelaskan Kakek Dari Sisi Ayah Bukan Kakek Dari Sisi Ibu Yang Keenam Saudara Perempuan Kandung Al-Ukhtus Syakiqah Saudara Perempuan Simayit Yang Kandung Dalilnya Adalah An-Nisa Ayat Yang Penghujung An-Nisa 176 Tentang Al-Kalalah Kemudian Allah Menegaskan Walahu Uhtun Falaha Nisfu Matarok Jadi Apabila Si Mayit Posisi Kalalah Tidak Memiliki Ayah Kakek Tidak Memiliki Anak La Asla Wala Farak Tidak Ada La Walid Wala Walad Dan Memiliki Saudara Perempuan Yang Sekandung Pada Ayat 176 Jika Satu Maka Mendapatkan Setengah Sebagaimana Yang Allah Degaskan Dalam Surat An-Nisa Ayat 176 Yang Ketujuh Adalah Saudara Perempuan Yang Sebapak Jadi Ada Yang Sekandung Tadi Ada Yang Sebapak Saudara Perempuan Yang Sebapak Saudara Perempuan Simayit Yang Sebapak Dalilnya Sama An-Nisa Ayat 176 Ada Pun Yang Kedelapan Adalah Saudara Perempuan Yang Seibu Saudara Perempuan Yang Seibu Dalilnya An-Nisa Ayat Yang Kedua Belas Setelah Allah Subhanahu Wata'ala Jelaskan Hak Masing-masing Suami Dan Istri Kemudian Sebutkan Tentang Kalalah Allah Subhanahu Wata'ala Jelaskan Akan Hak Saudara Perempuan Yang Seibu Pada Ayat 12 Suat An-Nisa Kemudian Yang Kesembilan Istri Istri Simayit Istri Simayit Dalilnya An-Nisa Ayat 12 An-Nisa Ayat 12 Dan Yang Kesepuluh Adalah Al-Mu'tiqah Siapa itu Al-Mu'tiqah Al-Mu'tiqah Adalah Perempuan Yang Membebaskan Budak Jadi 1 Sampai 8 Itu Sebabnya Nasab Yang Kesembilan Sebabnya Nikah Dan Yang Kesepuluh Sebab Al-Wala Sebab Wala Itu Apa? Membebaskan Budak Jika Kesepuluh Ahli Waris Jika Kesepuluh Ahli Waris Ini Semua Ada Jika Sepuluh Ahli Waris Ini Semuanya Ada Yang Mendapatkan Warisan Hanya Lima Sekali Lagi Jika Sepuluh Ahli Waris Wanita Semuanya Ada Yang Mendapatkan Ya Dengan Caratan Masing Ada Satu 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 Kalau Jumlahnya Lebih Nanti Ada Perubahannya Jika Ke Sepuluh Ahli Waris Wanita Ini Ada Yang Mendapatkan Lima Wanita Siapa Saja Anak Perempuan Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Ibu Saudara Perempuan Kandung Dan Istri Yang Pasti Mayitnya Adalah Laki Laki Jadi Seorang Laki Laki Meninggal Yang Ditinggalkan Adalah Istri Si Mayit Punya Anak Satu Perempuan Si Mayit Punya Cucu Perempuan Dari Anak Laki Laki Si Mayit Masih Punya Ibu Dan Si Mayit Punya Satu Saudara Perempuan Kandung Ini Jika Semua Wanita Sepuluh Wanita Dari Ahli Waris Wanita Ada Maka Lima Yang Mendapatkannya Apabila Digabungkan Ahli Waris Laki Laki Dengan Ahli Waris Wanita Totalnya Ada Dua puluh Lima Tadi Dijelaskan Di awal Ahli Waris Laki Laki Ada Lima Belas Ahli Waris Perempuan Ada Sepuluh Dua puluh Lima Jika Semua Ahli Waris Laki Laki Dan Wanita Ada Sekali Lagi Jika Ahli Waris Laki Laki Dan Wanita Kumpul Ada Maka Tidaklah Semua Mendapatkannya Melainkan Yang Mendapatkannya Hanya Lima Hanya Lima Yang Mendapatkan Sekali Lagi Jika Ahli Waris Laki Dan Wanita Semuanya Ada Kumpul Digabungkan Maka Yang Mendapatkannya Hanya Lima Jika Mayitnya Wanita Saya Contohkan Dahulu Jika Mayitnya Perempuan Maka Yang Mendapatkannya Suami Ini yang pasti Ayah Ibu Ayah Si Mayit Ibu Si Mayit Anak Laki Laki Si Mayit Anak Perempuan Si Mayit Jadi Jika Mayitnya Itu adalah Wanita Yang Mendapatkannya Suami Ayah Si Mayit Ibu Si Mayit Anak Laki Laki Dan Anak Perempuan Sebaliknya Jika Mayitnya Laki Laki Jika Mayitnya Laki Laki Maka Yang Mendapatkannya Istri Ayah Si Mayit Ibu Si Mayit Anak Laki Laki Anak Perempuan Ini Tentang Ahli Waris Laki Laki Dan Perempuan Al-Imam Mufaquddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hassana Rahabi Menyebutkan Secara Global Ahli Waris Wanita Itu Ada Tujuh Sekali Laki Tujuh Yang Disampaikan Oleh Al-Imam Rahabi Dengan Yang Disampaikan Sepuluh Oleh Ahlul Ilmi Tidaklah Berhentangan Karena Yang Disampaikan Oleh Al-Imam Rahabi Ada Tujuh Itu Disingkat Ada Yang Digabungkan Al-Imam Rahabi Isab'u Lam Yukti Un Sarairahun Nasyar'u Bahwasannya Ahli Waris Wanita Ada Tujuh Tidaklah Diberikan Kepada Selain Tujuh Ini Oleh Islam Maksudnya Hanya Diberikan Kepada Tujuh Golongan Siapa Saja Mereka Dikatakan Oleh Al-Imam Rahabi Bintun Anak Perempuan Cucu Perempuan Dan anak Laki-laki Ibu Isri Nenek Nenek Ini kan Ada Dua Ada Nenek Dari Sisi Ibu Ada Nenek Dari Sisi Ayah Mu'tiqah Mu'tiqah Ini Perempuan Yang Membebaskan Budha Kemudian Dikatakan Yang ketujuh Dan Yang ketujuh Disampaikan oleh Beliau Rahimahullah Ta'ala Saudara Perempuan Dari Segala Sisi Maksudnya Saudara Perempuan Dari Baik Itu Yang Sekandung Atau Yang Sebapak Atau Yang Seibu Min Ayyil Jihad Dari Segala Sisi Sekandung Sebapak Atau Seibu Fah Fah Perempuan kesemuanya kumpul, jika kesemuanya ada, yang mendapatkannya hanya lima. Salah satu pasangan, suami atau istri, jika yang meninggal laki-laki, maka istri yang mendapatkan, jika yang meninggal perempuan, maka suami mendapatkan, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ada pun bagian-bagian mereka ini, insya Allah kita akan jelaskan di sesi-sesi mendatang insya Allah. Yang pasti, semua ahli waris yang kita sebutkan, lima belas laki-laki, sepuluh wanita, kalau kita lihat, yang paling banyak disebabkan karena nasab. Ingat, bahasan kita pada kesempatan yang sebelumnya, bahwasannya sebab-sebab kewarisan ada tiga. Ada yang disebabkan nikah, ada yang disebabkan nasab, dan ini paling banyak, paling dominan. Dan ada yang disebabkan al-wala membebaskan Buddha. Kalau kita lihat, ahli waris laki-laki, ada lima belas tadi yang kita sampaikan. Satu sampai tiga belas, itu disebabkan karena nasab. Satu sampai tiga belas, disebabkan karena nasab. Yang keempat belas, yaitu suami, sebab nikah. Dan yang kelima belas, al-mu'tik, sebabnya adalah membebaskan Buddha. Sebaliknya, ahli waris wanita, satu sampai delapan, itu sebabnya nasab. Artinya hubungan nasab dengan si Mayit. Satu sampai delapan, adalah hubungan nasab dengan si Mayit. Ada pun yang kesembilan, istri, hubungannya adalah an-nikah. Sebabnya adalah an-nikah. Dan yang kesepuluh adalah al-mu'tik, sebabnya adalah membebaskan Buddha. Jadi, yang banyak mendominan dalam ahli waris adalah sebab an-nasab. Sebab an-nasab ini telah kita jelaskan, ada yang ke atas, yaitu usul. Ada yang ke bawah, yaitu furuk. Ada yang ke samping, yaitu hawashi, dalam istilah al-farodiyun. Dalam istilah, ahli faro'id. Nah, ini tentang ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita. Dan insyaAllah, di pertemuan-pertemuan mendatang, insyaAllah kita akan jelaskan bagian-bagian yang Allah tetapkan bagi mereka, insyaAllah. Dan kita contohkan, di kesempatan mendatang, insyaAllah ta'ala. Akulu qaulihada, wallahu ta'ala a'la wa'alam.